Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Deddy Prasetyo memastikan pihaknya sudah menangkap dan mengamankan tiga anggota polisi yang mengintimidasi wartawan saat meliput kasus polisi tembak polisi di sekitar rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambu di Kompleks Polri Duren III, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Juli. Deddy memastikan anggota tersebut akan ditindak tegas dan diberi sanksi oleh Propos Divisi Propam Mabes Polri. Deddy mengaku sangat menyayangkan perilaku anggota polisi di lapangan yang mengintimidasi wartawan. Hal tersebut telah disampaikan pula ke pihak perusahaan media yang wartawannya menjadi korban intimidasi. Menurut Deddy, anggota polisi di lapangan seharusnya mengetahui bahwa kerja jurnalistik tidak boleh diintervensi karena dilindungi oleh undang-undang. Karenanya ia pun meminta maaf dan berharap kejadian serupa tidak kembali terulang. Deddy meminta semua polisi melindungi wartawan yang melakukan tugas-tugas jurnalistik dan bukan malah mengintimidasi. Mengingat tugas jurnalistik dalam rangka untuk bisa memberikan informasi, literasi, serta edukasi kepada masyarakat. Karena itu Deddy meminta seluruh anggota Polri mampu bersinergi, berkomunikasi, dan melindungi tugas-tugas jurnalistik. Menurut informasi yang diperoleh, peristiwa intimidasi dialami oleh dua orang wartawan. Mereka diintimidasi oleh tiga pria saat meliput kasus penembakan Brigadir J pada Kamis 14 Juli siang. Titik intimidasi itu tak jauh dari rumah Kadif Propan Polri Irjen Verdi Sambo yang menjadi lokasi penembakan di Kompleks Polri Durentiga, Jakarta Selatan. Ponsel kedua wartawan itu dirampas, rekaman hasil wawancara, foto, dan video pun dihapus. Keduanya juga dilarang meliput terlalu jauh dari area rumah Sambo. Intimidasi bermula saat kedua jurnalis tersebut mewawancarai petugas kebersihan yang biasa bekerja di Kompleks Kediaman Verdi Sambo. Wawancara berlangsung sambil berjalan kaki. Wawancara belum lima menit, tiga pria berkaos hitam tiba-tiba datang menghampiri. Wawancara itu pun terhenti hingga dua orang di antaranya langsung merampas ponsel kedua wartawan. Sementara satu orang lainnya mengobrol dengan petugas kebersihan tersebut. Mereka lalu memeriksa ponsel dan menghapus sejumlah foto, video, dan hasil wawancara. Mereka juga memeriksa seisi tas kedua jurnalis tersebut. Ada pun dokumen yang dihapus tersebut merupakan hasil peliputan kasus baku tembak antar anggota polisi yang bertugas di sekitar area rumah Kedif Propampolri, Irjenpol Verdi Sambo. Bahkan polisi sempat melarang wartawan untuk mengambil gambar di satu sisi rumah Jendral Bintang 2 tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!